Ya, kita cari makan karena kita mau sarapan pagi di pasar ini ya. Jadi kita pakai kari nya, tuh. Nah ini untuk beberapa makanan ya. Jadi kita sudah pesan. Tanaman-tanamannya nih, tinggal kalian pilih aja mau yang mana. Kalau seandainya kalian lagi nyari tanaman ya. Jadi kita ambil 2 guys ya. Ini banyak juga, ini ikan-ikan ya. Iya, kayaknya di giling, apa sih namanya, di blender. Tuh, kita coba ya. Kalau pasarnya kayak gini, ini adanya di jam suhu sampai jam 2 siang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to our channel. Teman-teman, di video kali ini saya akan mengajak kalian ke salah satu pasar lagi ya. Namanya tuh Summertown Farmer Market, teman-teman. Nah, ini tuh seperti PKL-nya yang ada di Oxford, Inggris, teman-teman ya. Nah, pasar ini tuh juga banyak banget. Nanti jualannya kita lihat aja, nanti ada apa aja. Terus, bukanya tuh hanya di hari Minggu, dari jam 10 sampai jam 2 siang aja. Nah, saat ini tuh lagi jam setengah 11 ya, kita mau jalan ke sana. Jarak dari rumah kita itu kurang lebih 2,7 km atau 17 menit lah kalau saatnya kita menggunakan sepeda. Nah, sekarang ini kita mau berjalan menggunakan sepeda, lagi siap-siap juga teman-teman ya. Buat kalian yang penasaran dengan video kita kali ini, ikutin terus vlog kita. Tapi jangan lupa, buat kalian yang baru jumpa dan suka dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, share, dan di-subscribe tentunya. Yuk teman-teman, kita langsung aja. Let's go! Nah, kita mau ke Summertown Farmer Market, teman-teman ya. Kita mau belanja juga situ, dan kita pengen lihat suasananya seperti apa pasar pada hari Minggu ini. Soalnya pasarnya itu dari jam 10 sampai jam 2 siang aja. Kita lihat ya, banyak nggak penjual di sana, atau cuma sedikit. Lumayan sih jaraknya dari tempat kita, kurang lebih 17 menit kalau pakai sepeda dari Google Map ya. Tapi kalau kita mungkin, mungkin kalau kita ngebut, ya mungkin bisa lebih cepat nyampe-nya. Nih. Tuh. Pagi ini, ya lumayan rame ini untuk kendaraan yang lewat, hari Minggu. Tapi kalau untuk yang pejalan kaki pada sepi ya, mungkin pada nggak ini lah, nggak keluar karena hari Minggu kayak gini. Nah, nanti kita bakal lewat kota, ya nanti bisa lihat juga untuk Universitas Oxford-nya. Di sini, nanti kita bakal lewat. Dan banyak nanti tempat-tempat yang akan kita lewati ke arah Summertown ini ya. Summertown ini adalah daerah yang sebelumnya, sebelum kemarin pindah ke daerah Ipli ini, kita tinggalnya di sana teman-teman ya. Di sini, di dalam park saya tinggalnya di Summertown itu. Wah, ini agak mendung-mendung, tapi tadi ada matahari ya. Tapi tiba-tiba mendung lagi. Tidak ada hari. Tuh. Kita disalip, guys. Ini pakai sepeda. Ini nggak bisa ngebut ya, guys. Beda dengan sepeda yang untuk jalan. Kalau ini sepeda untuk jemput anak, jadi nggak bisa terlalu ngebut gitu. Wow. Dia beloknya dekat banget ya. Si ini tadi beloknya udah dekat banget, mobilnya untuk nge-rem. Ini di sebelah kiri ini ada sport center ya. Ini. Tuh. Kalau mau lihat. Ada lapangan. Terus ada ini juga. Pulau bola kaki, bulu tangkis. Terus yang lain-lainnya. Wah, itu bunga. Bunga sakura, guys. Tuh. Wah, bunga sakuranya lagi mekar. Ini apa yang putih ini ya? Wah, cakep banget ya. Ini udah masuk mesin-mesin ya, guys. Bunga-bunga sudah bermekaran, tuh. Depan itu juga, tuh. Wow. Ada bermekaran, guys. Tuh. Pada bermekaran ya. Itu menandakan bahwa udah masuk mesin-mesin. Dan ini pohon-pohon nanti bakal keluar daun semua ya, guys. Keliatannya tuh seperti udah mati gitu. Padahal ini masih hidup semua nih, kayak gini. Tuh. Ini kita sebentar lagi masuk kawasan Oxford City Center. Ini tuh ada persimpangan di depan ya. Ini halte yang biasa orang nunggu bis. Bisnya stopnya di sini. Bagi itu di kiri, tas belakangan sama aja. Nah, nanti kita lihat ya di depan sana ya. Nah, ini ya persimpangannya tuh di sini. Tuh. Ini simpang apa nih? Bundaran sih. Ini bisa kata bundaran. Bukan persimpangan, tapi bundaran. Oke. Thank you. Nah, kita lewat. Ini apa? Udah jam ya. Menara. Bukan menara. Tugu jam. Di tengah-tengah sini. Terus kita melewati jembatan. Dan akan segera memasuki Oxford City Center, guys. Tuh, di depan situ. Kita lihat ya suasana hari Minggu tuh kayak gimana sih di Oxford ini. Lihat, di situ tuh kalau yang Botanical Garden. Sebelah kiri. Sebelah kiri Botanical Garden tuh orang pada nyantai-nyantai di sana ya. Ini kita udah masuk nih salah satu. Sebelah kanan ini, Magdalene Road. Magdalene Road. Maksudnya Magdalene College yang ini ya. Yang ada menaranya ini. Ini masuk. Ini juga nih. Bangunan lama nih guys. Terus si tower-nya ini. kalau setiap bulan Mei ya. Bulan Mei itu nanti ada paduan suara yang nyanyi dari atas itu. Tuh. Kita udah masukin ini ya. Oxford City Center ya. Sebelah kanan ini Magdalene College. Sebelah kiri juga ada college college-college lainnya. Lumayan juga ternyata ya guys ya. Kita akan blok kanan ya guys. Kita lihat kanan aja. Biar Kita lihat kanan aja guys ya. Oke. Kita kanan. Kita tunggu dulu. Ini ya. Ini simpang tiga ya guys. Oh. Mau lihat lurus. Oke. Mau lihat lurus sampai mana? Lewat ini. Ini Bolayan. Oh. Kita mau lewat ini guys. Lewat Red Clip. Red Leap ya. Depan lagi bakarti. Di sini tuh agak nanjak nih guys. Ini bakarti masuk. Kita lewatnya lewat bener-bener ini ya. Ini ada juga examination cool. Sebelah kanan ini. itu Queen's. Queen's ini ya. College. Queen's Lane College ya. Ini sebelah kanan. Sebelah kiri ini. Sama ini. Oh iya iya. College semua ya guys ya. Nah kita mau lihat sebelah sana tuh tower yang tinggi tuh kayak gitu gereja ya guys ya. Itu gereja guys. Nah kita mau belok ke depan. Nah depan. Tuh. Nah ini tuh High Street. Nama jalan ini Jalan High Street. jalan utama di Oxford ini ya. Tuh ini udah masuk pusat kota ya guys ya. Ini pada banyak cafe. Tuh. Oh iya depan situ ya. Magnolia tuh. Ini Magnolia warna pink yang depan itu ya. Udah pada mekar guys. Kita lewat ini. lewat buat Lion Library ya. Nggak usah. Ini ada ini juga guys ya. Ternalisma. Depan kita. Ini perpustakaan terbesar kedua di Inggris guys ya. Ini Buat Lion Library guys ya. Ini guys perpustakaan terbesar kedua di Inggris. Nah sebelah kanan ini ada Old Soul College. Sebelah kanan ini Old Soul College ini tuh jarang banget kita lihat kebuka. Soalnya katanya eksklusif banget gitu guys. Yang ini. Katanya eksklusif banget. Ini sama guys ya. Ini masih gedungnya perpustakaan. Ini sebelah kanan juga college juga ya guys ya. Ini sebelah kanan nih college. Terus ada hay ada sky bridge. yang terkenal banget di Oxford. Nih. Sebelah kanan ini. Tuh. Ini sky bridge kayaknya ya. Tuh. Ini tuh. Terkenal banget nih sky bridge itu. Karena orang setiap kesini tuh pasti berfoto disitu. Karena ikonnya tuh bisa lihat kan ada banyak yang foto. Kalau lagi main disini. Nah kalau kanan itu guys itu broad street. Kita harus lurus ya. Lurus itu jalannya nama jalannya park road. Park road ya. Kalau kanan itu holywell. 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 Kebelah kanan. Ini pub gitu guys ya. Nah kita bakal lurus ini ya guys ya. Lurus. Ini masih guys ya. Ini kanannya juga college nih. Ini kanannya college juga. Ini wadam college kalau nggak salah guys. Ini wadam college yang kanan ini. Tuh pada kayak tertutup gitu ya guys ya. Oke guys. Sekarang kita udah nyampe ya guys ya. Di Summertown Farmer Market. Tuh di sebelah sana itu. Pasarnya di sebelah sana. Nah disini tuh. Kita akan langsung aja kesana. Kita akan lihat ada apa aja disana dan kita bakal belanja juga ya. Yuk teman-teman kita langsung aja nih kesana karena kita udah nyampe. Nah posisinya itu disini. Di depan MS MNS Food ya guys ya. Tuh disana pasarnya kita mau lihat pasarnya ke sebelah sana. Nih ini udah mau jalan aja. Kita mau belanja. Boleh nggak ya menjem strolernya ya kesana. Ya dorong-dorong ya kan. Nah nanti kita mau belanja kesini ya guys ya untuk belanja bulanan juga. Kita belanja-belanja lagi di MNS Food ya. Nah kita mau lihat juga harga di MNS Food tuh lebih murah atau lebih mahal dari tempat biasa kita belanja. Teman. Ayo itu rame banget kan disini kan guys. Karena disini tuh orang pada belanja juga pada ngeliat-ngeliat juga wih banyak guys ya ternyata ada makanan juga disana aku nggak sabar gitu kan melihat. Tuh ada makanan disitu nah disitu ada makanan guys. Nah ini udah masuk ini ya kita udah di pasarnya ini pasar mingguan ya guys karena ada hari minggu tuh oh ini makanan apa nih guys wow gila oh ada kari ada daging juga tapi kalau kita mau makan bisa tuh ada sayur-sayuran nih guys ya menu-nya itu itu menu-nya kita lihat-lihat dulu ya guys nanti baru kita belanja kalau disini juga ada makanan apa nih ya makanan asia nih guys tuh ada katsu kukari banyak nih ya nanti kita sarapan disini ya kalau kita cari tempat duduk kita lihat-lihat dulu oh ini yang iya ini ada daging katsu terus ini aja juga yang pakoras vegetable tuh oh ini banyak nih tuh kalau mau beli dan nanti kita keliling dulu ya kita lihat sampai dimana sih pasarnya nanti baru kita beli ini ada juga nih kayak gini piring-piring antik piring-piring antik ini pas di depan toko-toko gini ya ini ada toko bagu juga ah ini ada jualan pakaian rajutan kali ini ini kaos kaki terus ada bantal-bantal gitu ini daging-daging guys disini nih tuh ada daging ada ayam pastinya tuh ada daging sapi juga oh ini aksesoris guys anting-anting anting-anting kalau disini kalau seandainya mau belanja disini tuh ada tuh ada anting-anting kalau ini makanan oh ini apa nih kayak tulang gitu tulang babi itu oh ini apa untuk makanan anjing atau makanan orang iya buat anjing oh iya ini makan anjing tuh oh iya ini ya banyak oh di ujung situ ya ini ada juga nih yang biasa kamu beli ya biasa kamu beli ya harganya berapa sih gak ada harganya oh disana sorry nah kita ke sebelah sana lagi oh masih ada disana oh disana ada juga yang jual tanaman hias ada jualan yang jual tanaman hias di depan sana kita lihat nah ini juga ada jualan roti ya roti ini kayaknya ini ya ini banyak nih kue-kue oh itu contohnya aku mau apa tuh udah mau beli aja mau beli kukis aku mau kukis yang mana oh 6 harganya 15 ton 3,8 ton nanti dulu nak kita keliling dulu nah ini juga bunga-bunga oh ini harganya 2,5 sekitar ini lah guys ya sekitar 3 4,4 ribuan lah ini ini dakodil ya guys ini bunga dakodil oh ini dimix gitu ya jadi kalau mau dimixin jadi cantik ini ya harganya 28,5 ponsel nih guys ini kan kayak mau harganya emang mawar kalian kan bedanya nih harganya 3,5 oh kalau beli 3 cuma 10 ponsel guys ini juga tanamannya ini ada namanya nih guys ini juga tanamannya ini ada namanya nih guys iya lagi ini kalau mau tanaman-tanaman nih tuh wow cantik banget guys tuh nah ini harganya 5 5 pot 5 ponseling berarti satunya cuma 1 ponsel ya guys ini banyak guys tuh tanaman-tanaman disana juga ada untuk jenis tanaman-tanamannya nih kalau kalian pilih aja mau yang mana kalau seandainya kalian lagi nyari tanaman ya nih ini ada tanaman hias juga disini guys tadi ada yang jualan juga kita lihat lagi ke depan udah jalan ini banyak juga yang jual makanan ya kita nanti cari sarapan disini guys ini anak ini ada apa nih penggerian penggerian nih terbal oh ini yang ada roti-roti nanti kita belanja disini ya ini makan kayak gini ini pie yang bisa ya bukan ya kue ya kamu nyarinya yang daging oh dia di tengah isinya ya banyak tuh kue-kue nya tuh tuh sofi roti mantep tinggal ini juga daging oh ini yang terakhir ya disini ya ini daging-daging juga disini ada banyak juga nih makanan tuh ini apa nih ini apa nih yang ini kayak agar-agaring ya buah boleh bike life gak ini kita mau belanja kita rasain ya tanya aja dulu hi nih mau belanja ya oh disini manis semua manis semua ini udah gak sabaran sabar sabar gak pakai kartu itu aja ini untuk roti-roti ini roti-roti dari sini ini banyak juga nih untuk kemilan-kemilan juga nih guys kayaknya ini apa ya oh ini manisan buatin deh kayaknya tuh banyak tuh lagi ngerasain tuh enak 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 gak naik keju disini ada yang jual keju juga ini kalau mau beli keju tuh blue cheese eh kita bukan apa terlalu suka keju sih jadi jadi gak ini ya oh digigit gitu ini jual ikan ya nah nih ikan nih iya gak sih ini ada ikan tuna ya ini tuna kenapa ini salmon ini salmon ini ada lagi ngeri ikan juga 1 that's all i've got left but i do have whole three what do you want you got smoked haddock what is it this is undyed smoked haddock i've got haddock here undyed smoked haddock small piece do you want small piece of undyed smoked haddock itu berapa harganya how much is it sorry oh ditimbang dulu ya yes ditimbang dulu it's very lightly smoked it's undyed undyed dia tahu harganya um how much is it ini gak ada pakai uh money okay gak simpan berarti ini 6 pound 6 pound 6 pound and can i remember the cod as well this piece of pods yes yes jadi kita ambil dua guys ini banyak juga ini ikan-ikannya oh ada juga lobster eh lobster udang oh ada yang kecil juga gitu 7 pound on the car don't hide the car machine there we go how much 21 in total okay 21 totalnya thank you very much you will enjoy it i'm sure okay jadi kita lagi buntuk-buntuk belanjaan kita hari ini thank you thank you there you guys have beautiful right so beautiful podloy yeah nice there's some sea bass here we go thank you have a lovely sunday have a lovely sunday bye-bye bye-bye harganya 2 21 pound sterling yang 6 sama 15 udah habis disini kalau ini untuk sayur-sayur sayur-sayur tinggal dikit ini udah di pinggir ya kita cari makan karena kita mau sarapan pagi di pasar ini jadi kita liatin terus ini ada juga untuk ya play yang ya ini untuk minuman-minuman juga nih kayaknya ini untuk main minuman-minuman juga gitu guys disini jadi kita cari makanan disana tadi ini ya untuk suana pasarnya kayak gini ini adanya di jam 1 sampai jam 2 siang aja lokasinya itu ada di Summertown ya nama tempatnya Summertown Farmer Market nih ini sama nih ini juga untuk lemon 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 minuman nanti diseduh pakai air panas gitu oke guys kita mau beli makanan ini ya makanan Asia ayam katsu ikan katsu ikan katsu itu kan 6 2 tuh lumayan terus katsu terhadap lagi ini apa sih yang ini apa nih gorengannya itu bukannya apa sih bisa beli satu-satunya gitu ini bioza ada bioza ada ini ya ini spring roll apa kita cobain aja gak kita coba aja ini ini coba ini ada kari juga ini kayaknya ayamnya enak ini ada mie juga disini ini apa nih ayam apa yang oh iya eh bukan itu katsu kari kamu mau katsu kari ini ada katsu kari kita mau katsu kari satu halo jadi kita mau belinya yang ini katsu kari kita belinya yang ini singapun mudel sama itu ya oke guys karena tadi itu gak bisa ini ya gak bisa pak kartu jadi kita harus cash jadi kita ambil cash dulu ini saya udah di depan ATM nya jadi kita ambil cash dulu ya nah oke kita ambil cash cash nya oh bisa ini nih ambil cash nya kita ambil 50 ya guys ya nih jadi kita udah di depan ATM tinggal narik aja tadi kita beli makanan ini ya guys ya Asia ya lagi beli makanan Asia terus ternyata dia gak bisa pakai kartu harus cash katanya dia hanya bisa cash jadi kita ambil cash dulu oke ini kita udah ambil cash ya temen kita bayar ya nah kita balik lagi ke sana di pasarnya tadi jadi kita nyebrang aja guys mumpung lagi gak ada ini ya gak ada mobil langsung nyebrang aja nih tuh gak ada mobil ya lagi sepi simpan di kantong aja jadi langsung nyebrang nah ini terima pasarnya karena disana tadi kita belanja yang gak bisa pakai kartu jadi harus pakai cash tadi kita beli makannya disana yang makanan Asia loh nanti kita review ya gimana sih rasanya jajan di PKL nya Oxford ini ya temen-temen ya kita akan rasain nanti ini suasanya kayak gini tuh tadi ada penjual tanaman juga disana terus disana pertokohan ya 4 tahun banyak tuh tokoh-tokoh disini ini kayaknya pusapinnya juga nih yang summertime disini wilayah disini tuh kayaknya pasarnya disini deh oke sana tadi ini tadi ya pasarnya kita lihat belakang aja gak salah di sebelah sana tuh kita tadi belanjanya disitu dan ini lagi nunggu nih yuk kita langsung bayar oke guys kita tinggal ambil pesan kita ya ini harus cash jadi kita bayarinnya cash untuk pesanan kita tadi ini tuh udah ada nomornya ini ya tinggal kita kasih nomornya totalnya tuh ada 22 pound sterling oke kita ambil dulu ini currynya wow ini currynya gitu nah ini untuk berapa makanan tadi kita udah pesan kok lagi disiapin ya guys ternyata iya tuh lagi dimasakin dipanasin lagi ya iya iya itu yang itu lagi dibayati ini ya disiapin ya makanannya ini currynya kayaknya enak currynya lagi disiapin oke ini udah selesai oke thank you very much oke ini udah kita akan review ya guys ya untuk rasanya gimana pemakanannya nanti kita cobain ini kita rasain ya guys ya mau tapi panas panas tapi tuh tunggu di dingin dulu kita tunggu di dingin dulu kita menanginkan dulu ini panas gak rasa dulu enak ini kita rasain dulu guys kita rasain juga ya oh ini dalamnya isinya telur ya telur sama bawang bombay dalam itu telur bawang bombay terus dilapisi ayam juga ayam sama ayam itu ya ayam juga ya tapi ayamnya halus banget ya iya kayaknya digiling apa sih namanya di blender apa sih istilahnya ini mau udah ngebayin gak wow that singapur yang noodles akan wow wow masih panas ya tuh kita coba ya agak manis-manis ya terus mienya tuh kayak mie ya kecapnya terus ada wortel mienya kayak mie kuning ya iya bener mie telur ya kayak mie yang mie ini tuh loh mie kuning di Indonesia itu loh eh bukan kayak mie burung darah gitu loh ya mie burung darah gak mie burung darah lagi enaknya kasih ayam lihat ayamnya uh ayamnya gede banget ya gak dipisah-pisah ya ayamnya oh mau lagi ayo juga mantap ya ayo ya don't go over there oke kak no don't go over there oke stay stay around here terlalu manis kalau menurut aku sih kebanyakan kecap berarti ya mungkin makan selera-selera ini ya kalau aku jujur sih kurang pedas emang gak ada cabai sih kayaknya kan kurang apa lah kurang nikmat kalau gak ada cabainya gitu loh guys ini manis kayak mie tumis sih sebenarnya mie tumis di Indonesia itu loh ini ya tapi pas sama lidah kita ini apa makanan yang kita beli tadi chicken curry ya ya kayak chicken cuts curry ya chicken cuts curry chicken cuts curry ini kita mau coba kayak gini ini ada sausnya kita coba dulu sausnya ya ya seperti curry pada biasa pada umumnya lah enak sih enak karena emang sesuai dengan lidah kita ya terus ini aku mau ngecobain ayamnya karena tadi udah pake nasi juga ntar kita coba enak enak gurih ya karena pake curry berbubu gitu terus dikasih ayam katsu ayam chicken cuts ayam ya chicken cuts maksudnya enak enak kalau tandanya kali kesini boleh dicoba oke temen demikian video kita ini ya untuk melihat suasana pasar di hari Minggu di Summertown Palmer Market serta sekaligus sarapan tadi udah kita sarapan juga udah ngerasain gimana makanan food streetnya ya enak juga pokoknya cocok banget dengan lidah kita orang Asia karena kebetulan tadi kita belinya di penjual makanan Asia juga ya nah buat temen yang penasaran dengan video kita selanjutnya selalu ikutin vlog kita dan jangan lupa nih buat kalian yang baru jumpa untuk di like komen share dan di subscribe tentunya ya oke temen temen dimingkir video kita kali ini thank you for watching see you on next video bye 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 bye